Wow, Spiderman Keren-keren tuh loh Tapi ini aku gak pernah liat ini Pertama kalinya aku liat Sebesar ini, bahkan liat nih Batman aja sebesar ini loh, ini segini Wow Saat ini aku bakal cobain Deadlift, jadi biar bisa dapet PS5 Lumayan lah Crypto.com Arena LA Comic Con Wow, apa kabar semuanya Jumpa lagi di video vlog UM Hidayat Hari ini di kota Los Angeles Lagi ada Comic Con Semua orang-orang yang menyukai anime Bakal dateng pastinya kesini Ini tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember Dan aku pilih yang hari terakhir Karena kalau hari 1 ke 2 itu bener-bener rame sekali Gak bisa jalan, ribet gitu loh Dan aku akan mengajak kalian gimana suasana di dalam Yuk kita jalan kesana yuk Wow Jual buah-buahan Rujak Hotdog juga ada Rame Ini adalah hari ketiga Dari jam 10 sampai jam 5 Mungkin nanti malam kita bakal lanjut lagi Jalan ke Little Tokyo Cari salapan, kuliner Pokoknya Ikutin aja vlog ini sampai akhir Yuk Ini pertama kalinya sih Excited banget ya Aku salah satu pecinta anime Negara yang aku ingin kunjungi itu sebenernya Jepang Cuma belum Kesampean Cuma transit aja Insya Allah ke depannya Bakal explore Jepang Aduh ini suara aku agak-agak serah Karena emang lagi radang Gak enak badan sebenernya Tapi Ada acara ini Jalanin aja Ini masuk di jalan Vigroa Street Ini jalan Vigroa Polisi yang bertugas untuk Salah parkir Mereka yang tugasnya seperti itu Kalau biasanya ada orang yang Parkirnya salah Mereka yang ngasih tiket kayak gitu Suhu kali ini Gak terlalu dingin Sekitar 15-16an derajat Celcius Cuma yang bikin dingin itu Sebelumnya tuh anginnya sih Kalau suhunya tuh gak terlalu Angin yang bikin dingin tuh Wah Kalau kalian pecinta anime Kalian tuh suka nonton anime apa sih Kalau dulu aku pertama tuh Kayak Dragon Ball Lalu Naruto One Piece Ada Demon Slayer Banyak lah Ini nih suasananya Wow Karena aku belum ambil Beach-nya Aku harus ambil beach-nya dulu Disana Nanti kalau udah ambil Baru kesana sih Wow Parah Ini harga Tiketnya itu 50 yang aku dapet Oke barusan Melihat pemeriksaan Dan Ini aku lagi ada di dalam gedungnya Untuk mengambil Beach-nya doang ya Ini suasananya Jadi kalau hari Minggu ini Yang hari terakhir Harganya itu 50 dolar Tapi kalau hari Sabtu kemarin Itu harganya 60 Kalau hari Jumat Yang pertama Itu berapa ya Aku lupa 55 Kalau gak salah Pokoknya yang paling mahal Itu di hari Sabtunya Oke Ini Untuk Ambil beach-nya dulu deh Thank you Thank you so much And your land will be straight down that way Thank you Barusan dapat Gini aja Yang hari Minggu Telecomicon Lalu ambil gantungannya Oke ini harus dipakai setiap saat Biar tau Kalian ada gak sih yang Melihat Anime tapi Versi Cina Namanya Donghua Kalau anime kan dari Jepang Kalau Cina tuh Sebutannya Donghua Aku juga suka Melihat Itu kayak BTTH Better through the heaven Lalu ada Shaolin Tapi sekarang udah Versi keduanya Lalu ada Banyak sih sebenernya Donghua Versi Cina Yang aku tonton juga Selain anime Dari Jepang gitu loh Ini suasananya Asik gitu loh Banyak Dan banyak sekali Cosplayer juga Yang dateng kesini Wah Dari Demon Slayer juga tuh Oh hii Wow Keren sih Banyak Surganya Para anime Gue udah punya Gue udah punya Gue udah punya Gue udah punya Tunggu 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 Keren nih Untuk minta Tanda tangan Di belakangku ini Kalian bisa Minta tanda tangan Dari Berbagai anime Antrian Anime 1 Anime 2 3 4 5 6 Tergantung Kalian suka anime apa Dan kalian bisa mendapatkan Tanda tangan Cuma dengan mengantri Saja sih Ini nanti Kalau bisa Lebih dari 2 menit Dapat hadiahnya gitu loh Ada PS5 juga tuh Paling lama tuh 2 Eh ada yang 3 menit Gila Saat ini aku bakal cobain Deadlift Ini waktu terlama Ini waktu terlama itu Hampir 5 menit Jadi biar bisa dapet PS5 Lumayan lah Kita coba Kekuatan Army dari USA ya Oh Jangan gaya-gaya gitu pak Nanti gak kuat Kita harus mendapatkan 2.30 2.30 Ayo Gila Udah 3 menit berjalan nih cowok Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Juara dunia dia Kita lanjut dulu yuk Wah ada yang main Dota juga tuh Bebas kalian mau main berapa lama Gak masalah Mau cobain game apapun gak masalah Kalian suka apa nih? Dulu kalo game komputer kayak gini Dulu aku mainnya powerbank sih Eh point blank powerbank Ini point blank tapi sekarang banyak tuh yang main Kayak Dota juga ada Wah seru sih Ini harus menang Avatar Legend Eng Katara Lupa aku namanya Zuko bukan Alah lupa lagi Avatar Eng Ini murah banget dapet lukisan asli Ada beberapa anime Keren 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 Keliling dulu aja Di belakangku ini lagi ada Mungkin kalo di Indonesia Mobile Legends tuh MPL tuh lho Nah ini lagi ada sistemnya Lagi diperagakan Bisa lontor langsung Dan aku tertantang untuk cobain Bermain sama Dibeli Coba kita bakal menang Aku bakal menang apa enggak Karena ini juga pertama kalinya gitu loh Jangan berbunuh Keren Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cobain bermain Aku baik, bagaimana lu? Keren 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 Setiap Street First, the day they come out, ya. So, over 30 years of Street Fighter now. 30 tahun udah bermain. I'm not a pro, but I can do well. Wow, there you go. Wah, kalah telak. Kalah telak. 2 Rode kalah. Tapi dapet ini lumayan. Berat banget ini. Wow, dapet Coin Mask Comic Con LA 2023. Dan di belakangku ini, malah kalian bisa main bebas puasnya. Ini aku inget zaman-zaman masih SMA, masih nakal, masih ada warnet di kita tuh. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada warnet ya. Dulu bisa sampai berhari-hari itu tinggal di warnet. Apalagi paket kalong, paket malam. Dari malam sampai pagi bisa main. Dulu aku bisa main Dota main. Point Blank main. Ayo Dance. Banyak lah. CSO. Dan ini kalian bisa main sepuasnya tuh. Tuh. Seru banget sih ini sih. Ini bisa berjam-jam. Kalian masuk doang udah main di sini aja nggak masalah. Take care. Dan di sini. Dan di sini. Ini kalian bisa juga bermain sama pemain pro player. World Champion juga pemain. Iya. Lihat sempatan. Gue langsung live streaming. Kurangnya nanti langsung di dalam sana sih. Tuh yang pakai baju putih. Cuma aku nggak tahu permainannya kalah mulu. Oke. Lanjut aja. Kita keluar ke gedung berikutnya. Komik-komik dari Nintendo juga. Jadi nostalgia. Mainan kayak gini. Kaset-kasetnya Nintendo. Ada sendro juga nih loh. Wah parah. Ini inget banget. Apalagi rental-rental dulu ya. Kaset PS. Ini mungkin anak-anak jaman sekarang nggak tahu ya. Mainan-mainan jaman dulu. Taunya mungkin yang udah modern permainannya. Ada juga mobil pameran dari Cars. Wow dari Casper. Sekarang mau cobain tantangan dari Marin. Apakah bisa? Gantung aja sih gantung aja ini challenge-nya. Sekarang cobain pull up. Dulu aku bisa langsung 20-25 kali. Apakah sekarang bisa? Udah aku seorang pemaja tebing. Udah lama ini perut sudah nunggu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cuma 10 kali. Udah lama banget gak ularangga gak pull up lan ya. Dulu bisa 25-1 kali angkat. Dapet ini. Oke lah ini lemak perut sudah menumpuk. Oke kita lanjut jalan lagi. Oke teman-teman jadi istirahat dulu. Baus, lapar. Masih jam 12-an. Ini aku beli sandwich sama indom biasa. Abis ini kita ganti ke sebelah sana gitu. Sebelahnya. Hari ini memang masih seru lah. Ini gak kebayang gimana hari pertama atau hari kedua. Pasti bakar rame banget. Susah untuk jalan. Ini hari ketiga cukup slow. Jadi masih bisa lah jalan. Ini ada quinoa, ada udang. Lalu ada tomat. Tanah kan semuanya. Keren. Itu jalannya gimana itu caranya. Next, kita lanjut. Banyak karakter-karakter dari Demon Slayer. Ataupun komik lainnya seperti Spider-Man juga. Spider-Man juga ada. Batman ada. Ayam pun juga ada. Kita ke main stage-nya. Banyak dari komik-komik lama. Tahun 80-an banyak sekali. Kita sudah di main stage-nya. Tidak. 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 keren 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 dari karakter sama luar biasa ini kostum apa asli nih dari batman 1 2 3 1 2 3 Spiderman and Deadpool Selamat datang di L.A. Comic Con Terima kasih terima kasih banyak 1 2 3 luar biasa Aaron wow bersama Aaron keren 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 disini juga ada Deadpool juga terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih 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 ini keren 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 wow kita lagi ke atas aja ya i'm with wonder woman wow what's your name? how would you choose a wonder woman? how would you choose a wonder woman? but i choose wonder woman? because she thanks people and she's a process so cool oh right right thank you so much i will tell you thank you my bag my bags oh here we go wonder woman 1,2,3 banyak sekali wonder woman disini ya dan karakter-karakter dari star wars dari spider-man juga banyak sekali yang jadi superman juga banyak kita lanjut ke atas terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak nezuko terlalu banyak ada tanjiro juga tanjiro juga tanjiro jalan nya di depan ini ada banyak sekali komik komik lama terlalu banyak terlalu banyak harganya cuma 1 dollar semuanya nih sedolaran sedolaran wow ada x-man tuh cuma sedolaran yang ini beda harga superman 9 dollar yang disini yang sedolaran tuh semuanya 8 dollar ini tahun kapan ini ini tahun kapan ini ya tentu ayy, dia bagus dan senang bertemu denganmu ayy, ayy ayy, ayy ayy, ayy ayy, ayy ayy, ayy 80 dollaran, kalian bisa dapetin ini nih keren ini malah kayak alpha nih wow, spider-man keren-keren tuh loh dari star wars dan banyak sekali karakternya bisa kempeling gini ya kaca wow cool man keren ini dia nih action figure jadi racun ya tapi disini harganya cukup mahal 30 dollar satuannya kalau 2, 50 dollar banyak sekali karakter-karakter Boku no Hero Jujutsu Kaisen Demon Slayer wow Zenitsu Nezuko Nezuko Tanjiro ada Naruto juga wah tapi ini ini hitungannya cukup mahal ya kecil aja 30 dollar satu ini kalau di Toy District yang udah aku pernah bikin itu Toy District tuh besar-besar tuh dan murah-murah sih 25 dollar tuh udah dapet besar banget kalau ini cuma sekecil ini aja waduh kalau udah masuk Little Tokyo ataupun event-event seperti ini pasti yah harganya dinaikin lah tahu lah pastinya kalian sudah tahu kalau ada event harganya pasti naik Ya Monkey di Luffy 15 dollar Yamato Anak Kaido Serasa di Jepang nih Keren banget Keren ya Kayak ramennya Naruto Keren Dari semua stand yang biasa ini keren sendiri Aikonik ya Jepang Wow Aaron dari Attack on Titan Dokuno Hero Keren-keren sih How much is it for one? Have you seen it all? No Well you haven't seen the ending? No Okay okay good Underneath is a spoiler That's why I asked Okay okay They're gonna be 60 each And then they go down from there if you buy multiple I see Thank you Mezuko Naruto Naruto Banyak Sakura Parah Yang disini lebih murah 65 Kalau yang tadi depan malah 80 Main stage nya Disini tadi ada Sesi tanah jawab dari berbagai Comic Con Comic Con lainnya Mau dari Jepang langsung Ada Dan bisa langsung Bertanya gitu loh Men Parah disini area Tempat mainan-mainan Action figure nya Banyak sekali Ayu Boa Hankook? Ayu I am Boa Hankook Wow with Boa Hankook Dari One Piece Wow Parah ini Gak boleh nyentuh ya Besar banget Wonder Woman Gak boleh dipegang Ghost Rider Spider Man Ini berapa ini harganya Keren Keren Batman nya Wow Berapa ratus dolar ini Aku sudah banyak sekali Ngoleksi-goleksi Action figure Kayak dari One Piece Naruto Dan banyak lagi Demon Slayer Tapi ini aku gak pernah Lihat ini Pertama kalinya Aku lihat Sebesar ini Bahkan lihat nih Batman aja Sebesar ini loh Ini segini Wow Dari Marvel Sebanyak banget sih Banyak orang-orang Pecinta Marvel Disini Tapi kalau kalian Tanya Anime-anime Yang besar dari Jepang Banyak sedikit orang yang tau Wow Lihat Karakter dari One Piece Ada King Jinbei Katakuri Ini dia karakter Yang munculnya Cuma setahun sekali Tapi selalu bikin heboh Sengs Keren-keren Ini dia Favorit karakter Haa Boa Hankook Pastinya Luffy Zuru Keren Sanji Goldie Roger Oh ya Jin Wow Ada Dragon Ball juga Dan kaos-kaos Disini Harganya Rp25 Wow Nezuko Bahannya bagus sih Tapi kayaknya Sablonnya biasa aja loh Bahannya yang baru Sablonnya yang biasa Atlantis Langsung dapet Satu paket Nah nah harganya 20 dolar Komik juga 20 dolaran Ini 15 juga Beda-beda harganya tergantung Wow 75 Seumur-umur Aku belum pernah Baca komik Sampai selesai Paling ya Cuma seperempat Ataupun setengah Paling banyak Gak tau orang-orang Yang bisa baca komik Full gitu Gimana ya Lebih baik aku baca Manga sih Manga Tapi yang berwarna Tapi yang berwarna juga Tapi kalau dalam bentuk buku gini Susah Lihat kartu-kartunya Spesial dari One Piece 8 dolaran Atau 20 Dapet 3 Luffy Gear 5 nya Zoro Buhanku Nunggu setengah jam lagi Katanya nanti Ada Sesi tanda tangan Jadi bisa Sekalian beli Sekalian dapet tanda tangannya Gitu loh Lumayan lah Luffy dengan Gear 5 nya Wow Lihat nih Pedangnya dari Trafacher Di laut Banyak sekali Topi nya juga ada Berapa banyak untuk hat 20 dolar 20 dolar May I trade Topi nya 20 dolar 20 dolar Lumayan Komik-komik Chopper Nami Wow Luffy Di mana Luffy Luffy ada di sana Selamat datang Teman-teman Ada Chopper Ada Nami Oh Luffy ada di sini Dan siapa kamu? Trafacher Wow Banyak sekali fans dari One Piece Tapi paling banyak Masih dari Star Wars Lalu komik-komik Jadu lama Banyak Ini Action figure terbaik Sih keren Ini malah keren nih Boku no Hero Dapet 4 sekaligus Wow Ini Spy X Family ya Ya bener Zoro keren banget Wah ini parah Ini Luffy Pakai Gear 5 loh Sebelahnya baru Hitachi The best So how much for the big one? He says it's 25 or super 40 25 Ini Katakuri nya Zoro Luffy Udah banyak Aku juga punya Nami yang ingin Nami Oh Luffy Luffy ada di sini Luffy ada di sini Kaido ada di sini Oh Kato ada di sini Kato ada di sini Ya Aku ambil Yamato Katakuri Luffy Zoro nya cuma gini doang Tuh lho Gak ada Zoro yang lain Do you have another Zoro? What was that? Do you have another Zoro? Another Zoro? Yes But not in that size We have the largest Light open gear Can you see those? They have the one piece They have their own pocket How much for the big one? So for the big one it's gonna be $40 But for 2 it's gonna be $75 And this one is $20 Got 3 right? Sorry So for 3 it's gonna be $20 Can I get the Luffy? Can I get the Luffy? The Gear 5? The Gear 5? Dapat Luffy Gear 5 Dapat Luffy Gear 5? No 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 The Gear 5 The Gear 5 The Gear 5 The Gear 5 One you said 44 for one And two for? 75 75 Yes sir That's right Gear Luffy 145 Atau 145 75 Ambil yang besar aja deh Sama ini kecil satu What about If I take one And one small Just 5 5 bucks for that So 45 total So 50 total 45 45 45 for that 45 Okay 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 barusan dapat Luffy yang Gear 5 Ini harganya 45 Total Dan di depan itu ada Voice character Dari Kaido sih Karena aku gak terlalu suka sama Kaido Dan gak ada yang Apa ya Yang hybrid gak ada Kalau ada yang hybrid aku bakal beli dan minta Tanda tangan sih gak apa-apa Tanda tangan di Luffy aja ya Lumayan lah Ini antriannya dulu Luffy What's up Luffy Okay Zorro Toga Yang ini 5 dollar 2 Ya i'm getting Ya i'm getting It's a good deal man Ace I think i'm gonna get Oh 5 Oh Ini dapet Look it Ace I don't know I'm so conflicted right now I wanna buy them all Ini Luffy 3D Oh Look it Luffy Ini dia Luffy dan Zorro Cuman Disana banyak lagi sih Pilihannya Disana banyak lagi sih pilihannya Oh Nezuko Nezuko Look Look through this If you want Is 34 Oh It's the number Oh it's $10 Or I don't know how much mereka akan melihatnya, karena itu akan mengubah gambar, itu sebabnya ini terutama aku lihat ini 3D tanpa baju, pakai baju oke, kita beli ini aja sama Luffy siapa dari negara? siapa dari negara? oke, ada banyak lokasi kamu bisa lihat jelas? ya, kamu mau coba? sebabnya ada kata info untuk kamu ini round ini soo difficult ini berat tersebut ini berat tersebut kita akan tersebut 4 kali ini dari ini ini tersebut dan lightweight bukan tidak 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 tersebut tersebut ini yang tersebut 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 Y2K Wow, pakai kock. Zuru, Nami, Luffy, Mihal. Wow. Karakter favoritku semuanya. Keren-keren. Kita keluar. Suaraku habis. Ini sudah jam 4. Ini bakal sampai jam 5, sih. Di luar. Makan-makan. Hotdog. Minuman. Suaraku habis. Air 3 dolar. Atau 2, 5 dolar. Setelah dulu, deh. Ah. Mau ngomong tuh susah. Kayak ada riaknya, gitu, loh. Ah. Oke, ternyata. Jadi mungkin videonya kayak gitu aja dulu. Jadi thank you banget untuk kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Suaraku lagi hilang. Ya, jadi mungkin kita akan temui video selanjutnya. Ya, seperti inilah suasana Comic Con di LA ya. Karena di New York juga udah kemarin. Dan di LA 3 hari. Mungkin tahun depan aku bisa ikut yang sesi yang hari pertama. Karena kalau hari pertama itu banyak sekali kayak misalnya ada pentas gitu. Kayak ada show-nya. Kalau ini tadi nggak ada. Jadi cuma anak-anak fashion show kayak gitu. Pakai cosplay gitu. Kalau kemarin tuh ada yang namanya action gitu loh. Show action-nya. Ada Zuru, ada Nami. Dan banyak lagi lah dari beberapa anime. Tapi ya, mungkin video kayak gini. Cukup sekian dulu aja. Aku emi, dan kita akan menunggu di video selanjutnya. Suara aku habis. Oke, bye-bye.